Halo teman-teman, selamat datang di channel Pediaku ID Baik kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide dengan fitur menu yang hasilnya seperti ini Di sini ada tab menu, kita klik, dia akan menuju ke sini Lalu di sini ada beberapa menu, ada 4 menu, kita langsung menuju ke preliminary Dia akan seperti ini, lalu ke content, seperti ini Lalu ada discussion Dan menu yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan Oke, ini teman-teman bisa membuat seperti ini dan dipakai untuk presentasi teman-teman Ini sangat menarik dan sangat unik dan berbeda juga Jadi teman-teman bisa mengikuti cara pembuatannya Kita langsung menuju ke powerpoint Oke teman-teman, ini kita sudah di layar powerpoint Jadi langkah pertama di sini saya mendownload beberapa background yang berupa faktor landscape ya Di factizy.com Silahkan download di sini, kalau mau teman-teman pakai ini juga Ini free ya, pakai yang free Kalau teman-teman bisa cek di deskripsi ada linknya, silahkan di klik Langsung akan menuju ke sini teman-teman ya Dan saya mendownload beberapa faktor ya Faktor di story set Silahkan di klik aja story set.com Silahkan dipilih ya Faktor-faktor yang sesuai dengan tema presentasi teman-teman Oke, kita kembali ke powerpoint Langkah pertama di sini saya sudah punya background ya Yang sudah saya download Saya mungkin pakai yang ini Saya tarik dulu, perhatikan caranya Saya letakkan di sini Lalu ini Ini kita akan membuatnya menjadi background ya Yang di putih ini, jadi tidak numpuk di atasnya Dengan cara kita ctrl-x Ya, ctrl-x Jangan dipapakan Lalu, klik kanan Format background Pilih yang picture or texture fill Pilih yang clipboard Nah, dia akan masuk ke sini Oke, ini kalau sudah Langkah selanjutnya Kita akan membuat papan menu Dengan tab insert Shape Pilih yang kotak Ya, di sini papan menu yang di samping itu Mungkin cukup segini Sebagai contoh saja Lalu, untuk shape outline-nya Kita pakai warna putih Sementara Untuk fill-nya ya Di sini ya Pilih yang slide background fill Dia akan mengikuti Posisi background ya Dia mengikuti background Fill-nya itu Kalau sudah Kita akan membuat text menu Jadi, kita akan membuat papan menu Mungkin pakai caps lock ya Biar bagus Font-nya saya pakai Font open sense Ganti warna putih Ganti warna putih Saya bold-kan Lalu saya perbesar Mungkin cukup segini Saya letakkan di atas sini Untuk menu ya Selanjutnya di tab insert Shape Saya pakai ini ya Bikin line Kita bikin garis Mungkin cukup segini Saya akan letakkan di sini Ganti warna putih Ukurannya kita perbesar Mungkin segini cukup Ya Text menu-nya kita turunkan Oke Selanjutnya sama Kita buat text ya Preliminary Apa misalnya pendahuluan Latar belakang Ya Kan isi Saya langsung copy yang ada ini Ya Preliminary Saya pakai bahasa inggris ya Content Discussion Dan conclusion Teman-teman nanti bisa Menyesuaikan aja Ini saya langsung copy aja Karena kan Tinggal mengetik text aja ya Oke Kalau sudah baru garis ini Saya control D Saya duplikat ya Saya letakkan di antara Menu-menunya itu Oke Diselesaikan lagi Biar posisinya itu Pas Kalau kurang turun Diturunkan ya Oke Kalau sudah Ini kita pilih semuanya Lalu disini Shape format Kita pilih Elin Kita pilih yang Elin center Biar dia posisinya Benar-benar di tengah Semua Kalau sudah Kita klik yang ini Ya yang ini Yang kotak yang Pertama tadi Lalu Shape outline-nya Baru kita hilangkan Menjadi no outline Lalu kita kembali Kesini Di Effect Shadow Shadow-nya Kita pilih Shadow-nya yang Hitamnya Kesamping kanan Kalau sudah Kita blur-nya naikkan Dan Size-nya juga Jadi dia ada Efek Gelap Disamping sini ya Oke Kalau sudah Kita akan membuat Kotak 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 yang untuk Menyorot menu Seperti ini Mungkin saya langsung Kesini Disesuaikan ya Oke 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 Kalau sudah Ini Kita Shape outline-nya Kita ganti jadi warna putih Untuk fill-nya Kita pilih yang Slate background fill Lalu ini kita klik kanan Dan kita Sorry Kita pilih dulu ya Jadi kita pilih yang ini Tekan zip Lalu pilih yang kotak Yang Kapan menu ini Lalu kita klik kanan Dan kita bawa ke bawah Nah Biar text-nya muncul Kalau sudah Kotak yang ini Kita perbesar ya Outline-nya Biar Tebal-nya Sama Oke Kalau sudah Kembali kesini Jangan lupa ya Slate background fill Efek Shadow-nya Kita ubah Pakai yang inner ya Yang inner Yang ini yang di tengah-tengah Baru kita blur-nya naikkan Warna jangan lupa Ganti warna putih Oke Kita bawa ke atas dulu ya Di pepan menu Gak apa-apa itu Memang dibuat Sengaja seperti itu ya Dia gak ngepas Jadi emang ada variasi gitu Oke selanjutnya Sini saya masukkan Story set ya Saya langsung copy Dari sini Ini ya Vector yang saya download Dan text-nya juga sekalian Tekan tinggal dibuat text-nya Vector-nya tinggal download Dan tinggal dimasukkan Silahkan download berupa SVG atau berupa PNG Silahkan ya Pilih yang gratis Kalau sudah gini Lanjut kita disini Tadi ada Lingkaran teman-teman ya Lingkaran seperti ini Ayo kita buat Insert Shape Oval Tekan shift Biar lingkarannya sempurna Lalu disini Pilih Shape color-nya putih Fill-nya kita ubah menjadi Slide background fill Lalu kita ke effect Shadow Kita ubah dulu jenis shadow-nya Menjadi shadow-nya yang di dalam Atau inner Ganti warna putih Blur-nya kita naikkan Kalau misalnya video ini kecepatan Silahkan di-pause Silahkan diulang-ulang teman-teman ya Biar teman-teman paham Ini kita Send to back Selanjutnya Ini kita ctrl D Lalu kita buat kecil Kita letakkan disini Ini kita bawa ke bawah juga Selanjutnya Kita buat Tap menu Insert Saya pakai yang ini Rectangle yang Rounded Corners Tekan shift Gak usah tekan shift Kita buat ya segini mungkin ukurannya Lalu yang warna kuning ini Kita tarik kesini Seperti biasa Shape outline-nya putih Fill-nya kita pakai Slide background fill Effect shadow Kita ubah Efek shadow-nya yang di dalam Ubah menjadi warna putih Dan burunya kita naikkan Sesuaikan ya Mungkin disini Klik dua kali Baru kita ketik menu Jadi objek itu bisa diketik langsung teman-teman ya Ini saya pakai Open sense Bold Saya berbesar mungkin segini Sudah jadi ya Pertama Oh iya Ini story setnya Saya pakai animation Ya naik turun Kalau gak salah Ini Ini ya Kalau teman-teman memakai Silahkan Bikin silahkan Kalau enggak juga Enggak apa-apa Oke selanjutnya Ini kita ctrl D Oke kita akan Memfungsikan Tab menu ini Teman-teman ya Jadi udah ctrl D Kita kembali ke set 1 Ini Kita akan Kesampingkan Papan menu-nya ini ya Jadi kan Istilahnya sebelumnya Enggak muncul nih Papan menu-nya Kita letakkan aja Di samping Lalu ini kita ubah Kita posisikan Ini Kita geser Text-nya Awalnya disini Gambarnya kita berbesar Lingkarannya kita berbesar Oke Nah Transition Kita menuju ke transition Pakai transition morph ya Saya pakai morph Mungkin 1 Durasinya 1 detik Lalu empty to all Nah transisi morph ini Muncul di 2019 PPT 2019 2021 Dan 365 Nah kalau teman-teman Pakai PPT di bawah itu Misalnya 2016 2016 ke bawah Teman-teman jangan khawatir Teman-teman nanti bisa download Filenya ini di deskripsi Silahkan di download Tapi transisinya Jangan di otak-atik ya Karena Masih bisa kok Masih bisa dipakai Di 2016 Tapi Di tab transition-nya Jangan di otak-atik Dia akan Sudah otomatis morph Nanti saya Yang akan saya share Jadi tidak usah khawatir Untuk powerpoint 2016 Oke Ini Yang Menunya kita aplikasikan Insert Link Ya Place in this document Kita pilih yang slide 2 Kita akan Mau ke papan menu Memunculkan papan menu Coba kita lihat Hasilnya seperti ini Jadi kan tampilan awal Seperti ini Lalu kita ke Menu Oke Seperti itu teman-teman ya Kita kembali Lalu selanjutnya Ini tinggal di Control D Nah setelah Control D Baru ini kita Buat ya Kita akan Mau menu Ke preliminary Nah text preliminary-nya Kita perbesar Jadi kan Kayak Misalnya kita pilih menu Dia Langsung menyoroti Ke menu itu Jadi ya Ada efek-efek gitu kan Biasanya kita perbesar Text-nya Gitu kan Atau yang lain Silahkan Ini saya bikin perbesar Lalu saya High-click dengan kotak ini Jadi kotaknya Nanti akan bergeser Ke bawah Itu fungsinya Menggunakan Transition Morph Teman-teman ya Nah baru ini Kita ubah Ini saya hapus aja Langsung Karena cara pembuatnya Sudah ya Cara membuat ini Sudah Lingkarannya juga sudah Tinggal masukkan Text-nya aja Ini saya langsung Copy aja Dari slide yang sudah ada Di preliminary Ya saya copy yang ada Tinggal diubah Store reset-nya Dan disusun Cara membuatnya Sudah ya Lingkaran dan Bentuk ininya Segala macam Sudah Di deskripsi juga ada Tinggal download Silahkan Oke ya Ini preliminary-nya Lalu selanjutnya Sama Selanjutnya Yang di copy adalah Kembali ke sini Yang di copy yang Pekan menu ini ya Kita ctrl-d Baru kita geser ke bawah Kita ke menu Konten Berarti kontennya Di perbesar Jadi 28 Lali kita Posisikan di tengah Saya posisikan Seperti ini Biar cepat Cuma sebagai contoh Lalu kotak ininya Kita geser ke bawah Oke Letakkan di sini Jangan lupa Oke Nah ini Berubah ya Teman-teman ya Ini hilang Kita ubah Pakai yang di menu Konten Konten isinya apa Oke ini Ya Nanti teman-teman Silahkan pilih Vector-nya Sesuai Dengan Tema Presentasi Teman-teman Nah ini Background-nya Kalau di Yang sudah jadi Ini beda-beda Teman-teman ya Background-nya beda-beda Saya bedakan Teman-teman Kalau mau bedakan Tinggal bedakan aja Coba saya contoh Ini ya Satu ya Di preliminary Saya coba pakai Background yang ini Atau yang ini Mungkin ya Saya tarik dulu Saya letakkan Di sini Lalu Control-X Klik layarnya Klik kanan Format background Pilih sini ya Picture or Texture fill Lalu klik yang Clipboard Dia akan berubah Papan menunya pun Juga berubah Oke teman-teman Selanjutnya sama Semua teman-teman ya Silahkan diikuti Nah kalau sudah Jadi papan menunya Saya langsung Aplikasikan lagi Dari papan menunya Berarti kita Akan mengelinkan ini Ini kan cuma Buat preliminary Coba ya Insert Link Preliminary Di slide 3 Jangan salah slide ya Oke Konten ada di slide 4 Oke kalau sudah Mari kita ke Sini Konten ada di Slide 4 Oke Menu Jangan lupa Ada di slide 2 Nah Baru ke sini Conten Preliminary Ada di slide 3 Dan menu Ada di slide 2 Oke Coba kita lihat Hasilnya seperti ini Set menu Dia akan ke sini Coba kita ke Preliminary Oke Lalu kita ke Konten Oke Discussion Discussion belum ya Kita kembali Coba ke menu langsung Nah Atau dari menu langsung Ke konten Juga boleh Oke Oke ini sangat menarik Teman-teman ya Silahkan dibuat Oke teman-teman Ini selanjutnya Sama juga Silahkan di Control D Diperbanyak Sesuai dengan Presentasi teman-teman Jumlahnya berapa Silahkan Ini sebagai contoh Cara pembuatannya Oke teman-teman Mungkin tutorialnya Cuma sampai sini dulu Semoga Bermanfaat Pastinya ya Teman-teman bisa langsung Membuatnya Dan bisa mengaplikasikannya Ke presentasi teman-teman Oke teman-teman Seperti biasa Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang ingin belajar Membuat slide PowerPoint Yang menarik Seperti ini Di PowerPoint Oke teman-teman Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video